Halo teman-teman, sekarang kok lagi sama Om Cepan? Om Rinto, Pandawa 87 Udah berapa lama nih nyetir Pandawa 87? Kalau di Pandawa, semenjak pas buka di Cianjur aja tahun 2018 Baru awal ya? Baru awal pertama kali buka Cianjur Bagaimana rasanya nyetir bis gede ini ke jalanan ini? Tentangannya apa nih? Kalau yang bawa yang ini tipe yang berdeka kayak gini Aduh bener-bener harus kerja keras, ekstrim gitu Harus super hati-hati gitu Setelahnya ini tingginya 4,2 gitu 4,2 meter gitu Jadi ini ya takut kena pohon Itu tantangannya itu, takutnya kena pohon, pohon yang besar-besar itu Yang bikin jadi bahaya ke kita gitu Kalau ini kan belok nih, beloknya belakangnya belok juga ya? Ya ikut manuvernya ya, ban belakangnya ikut manuver gitu Lebih enteng, haluan kita lebih terdorong gitu Kalau bagasinya kan di belakang nih Cukupi lah gitu Iya buat bis Ini bis Pandawa 87 yang pertama ya? Ya yang pertama ini yang bikin double deck Banyak ya yang nyari-nyari bis ini? Alhamdulillah setiap daerah pasti ada parkir pasti ada Itu penggemar ini Pandawa, iya alhamdulillah Sampai Jawa Timur udah pada tahun Kalau parkir ini bisa gimana nih? Kalau untuk di Cianjur ada, Kerawang ada, Boyolali ada, Pasiruan ada, Malang ada Kalau yang ini gimana? Tergantung yang mau pakenya Misalkan orang Boyolali mau pakai ambil dulu di Kerawang gitu Kadang-kadang sekarang untuk sementara di Kerawang gitu Kalau Cianjur pakai ambil drivernya ke Kerawang gitu Kalau tantangannya bawa bis ini apa nih yang paling ini? Ya tantangannya itu aja Cuman tingginya aja melebihi kapasitas yang biasa gitu Ya harus dicek dulu ya makanya belum pelat Kalau jalan kayak gini gak bisa Ya harus survei dulu yuk jalanannya Kayak barusan ke Gua Pindu Saya survei dulu jalanannya Jadi sekalian survei juga ya? Misalnya kayak ada Pandawa 87 lagi yang mau kesini Jadi udah tau gitu ya? Bisa masuklah aman gitu Jadi ini sekalian survei ya? Balang-balang tadi survei Jadi Pandawa 87 yang lain misalnya kesini juga udah tau gitu Bisa tau bisa bawa masuk ke Gua Pindu bisa gitu Kalau misalnya kayak waktu kemarin di apa? Perambanan Perambanan Ya di Perambanan Jadi harus tau ya Harus tau gitu bahwa disini gak bisa dimasukin gitu Ya jadi harus buat mana Nah suka duka ya jadi supir bis apa? Ya banyak lah Suka duka bawa supir bis Kalau supir bis Kalau misalkan Ya jarak jauhnya ada trouble Tengah malem Nah itulah suka duka Ya soalnya kan kalau bawa para wisata gak bisa di oper sekaligus Harus nunggu Sama dari manajemen Kalau bawa bis reguler kan bisa Nunggu yang belakang masih banyak gitu Kalau yang para wisata ya otomatis lah Penumpang juga kita harus nunggu gantinya mobil yang mana gitu Apalagi tengah malem di daerah-daerah yang jauh kemana-mana itulah yang lukanya kayak gitu Aku mau ngeliatin misalnya depan belakang Kalau ininya apa nih? Persenelingnya dimana nih? Kalau Posisi dulu Baru-baru karananya Nah Ini untuk perseneling ini Netral kan Gak ada parkingnya ya? Matic ya Matic Nah ini Kalau dipijit D Ini otomatis jalan ya Nah Ini Tinggal kita injek gas Nanti Dia Over-roper sendiri Dia gitu 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 Nah itu Setrum pusat Itu Setrum Pusat Semua ini Kalau misalkan mau berhenti Tinggal pijit ini Jadi Dibuka dulu Nah Buka ini langsung pijit Nah itu Jadi di starter juga gak bisa Gitu Jadi Kalau ini tambah lapanya Yang disini? Itu mah audio Audio musik Ini audio musik Ini kayak Kalau itu tambah apa aja tuh? Kalau ini Lakson Telolet Kalau yang ini Untuk resting Sama Pembersih kaca Air Mengasih air Lakson Disini bisa juga ya? Gak Ini gak bisa Cuma dari sini Kalau yang ini Yang namanya retarder Brick juga Rem Gitu Kenangan gitu Nah ini rem tangan nih Oh rem tangan disini Iya Ini kan kalau dibuka Itu manual tuasnya Ini mas Ini Turun kan posisi ada Petunjuknya Turun Kalau normal Hilang Nah Ini kan Normal Kalau kita mau Ada Kenjulan yang agak tinggi Misalnya kira-kira Mentok ke itu Kayak kemarin ke Parang Teris Sekarang kita taikin dulu Naikin nih Ini naik Naik lagi Lebih naik Bisa diturunin Iya Kalau waktu pas kemarin di Prambanan Itu masih tinggi ya? Itu di Prambanan itu masih Itu standar Standar Masih bisa diturunin Iya Masih bisa diturunin Standarnya ini Seperti ini Ininya hilang Gak ada Jadi ada suaranya ya? Iya Keluarkan Kalau ini apa nih? Kalau ini lakson Oh Nanti kalau yang ini Gak bisa ya? Ganti Ya ganti-ganti Suara laksan gitu Ini buat bagasi ya? Buat ini Buat pintu Ini buat Changer atas Petrum Juga ini TV Tutup yang di atas TV yang di atas Oh Ini bagasi-bagasi Ditulisnya ya? Iya Terima kasih ya Om Oke sama-sama ya Oke Mudah-mudahan Lebih Sukses lagi Kedepannya ada ya Oke 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 Sekarang ini udah hari ketiga Dari Dari Jalan-jalan Pake Dispandawa 87 Sekarang Lagi menuju ke Pantai Parang Tritis Dari sini ada Semua itu Gebe banget Disitu juga ada lagi Lagi di jembatan Ini ada Benung lagi Ini Benung apaan Disini banyak sawah Tadi 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 Sudah Parang Parang Tritis Nama temen Tadi pas loketnya aku turun ke bawah Karena takut kemarin Kenal Tadi 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 Sekarang kita lagi Lagi bayar Hai tiket dulu eh yang kemarin tetap udah diganti masih baru jadi belum dibuka sekarang kita nyampe di pantainya belum pantainya sih situ baru pantainya bisnya di sunroofnya kena kacanya jatuh banyak ya yang harus lalui dengan bis yang sangat tinggi ini teman-teman disini ada jeep nih banget tau jeep apa aja tuh mereknya dan di sini ada ATV aku nanti pengen naik ATV sama jeep karena aku kalau ke Jogja itu naik kayak gitu kan dan yang aku takut itu kalau di pantai itu takut-takut ada kepiting atau pantainya tuh dengas ini di ini lagi matahari lagi di atas banget manas paling keji kaki aja dan embaknya dewat udah lama nih nggak nginjek pasir laut selama 2020 stay at home air lauuut teman-teman karena aku mau naik jeep dulu di kelilingin pantai teman-teman sekarang lagi naik jeepnya nih ya kita ketika tempat ada mahirnya ada angin juga pegangan pegangan ya pegangan kita turun ke dikkatasi Sampai jumpa Serawak kan, eh, jib tiga tempat itu dimana aja ini nanti di valeng ujung yang ada air terjunnya nanti di tengah sini sama nanti di sebelah barat sana nanti kalau mau nambah stripnya om itu ada di sumara cerimu sama bumbu pasir kena mata pasir kena mata pasir kena mata kita lanjut balik lagi ke tempat awal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi di restorannya itu biasanya kayak restoran biasa kan kalau ini restorannya itu kita makanan di dalam pesawat jadi modelnya itu kayak kita lagi di airport ada yang buat nganterin koper yang buat masukin ke bagasi terus interior si pesawatnya itu sama kayak pesawat renderan gak ada yang dilubah nanti kita makan selesai terus ya temen temen dadah nah temen 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 sekarang kita ada nyampe di restorannya dan restorannya ini keren banget jadi ini tuh temanya tuh kayak airport jadi ini setengah airport gitu jadi kita gak pakai bis bisnya gak bisa masuk karena jalanannya sebetit dan disini pun gak bisa parkir jadi kita gak pakai bis kita mincu mobil nah sekarang kita lagi di restorannya nah ini jadi kayak di bandara banget jadi kalau kita bawa koper gitu dimasukin kesini ini kita harus dicek dulu sensornya tapi gak nyala sih terus kita masuk disini nih ini kayak ada tv perterbangannya kemana nih tuh temen banget terus ini saya buat masukin ke koper ada tempat buat foto juga disitu terus disini ada mobil mobil klasik sih aku gak tau namanya apa tapi intinya ya ini mobil udah tua banget lebih tua dari aku pasti dan selain disini modelnya pesawat disini juga ada mobil klasik semua keren banget nah disini ada simulator naik pesawat nanti kita cobain ya kalau bisa dan disini mobil klasik semua yang belum tentu temen-temen semua udah pernah ngeliat disitu juga masih banyak kita lihat yang disini dulu lihat satu persatu ini ini mobil kayaknya ada pada jogorok lama ya ini gak tau ini ada mobil apaan ini gak tau ini ini bukan anak mobil klasik ini Chevrolet apa gak? ini kalau temen-temen yang tau disini ada mobil apa aja terus di kolom komentar ya aku suka aja suka aja kita ngeliat mobil-mobil klasik soalnya pasti langka banget gak pasti jarang banget deh malah tapi gak pernah ngeliat di jalanan karena diumpatin semua yang ini paling atur lebih jelas dan mobilnya pick up banyak ada van juga ini temen-temen tau gak? ini ini depannya mirip di film Cars dog hudson kalau temen-temen udah pernah nonton pasti tau tapi sebenernya ini bukan mobilnya bukan mobil hudson hornet tapi beda lagi tuh dia beda tapi depannya tuh mirip aku aja kabin disitu harusnya ada dua lagi loh sama yang beda nih tapi depannya sama nanti kita liat yang kesana nanti kita makan di pesawat nanti kita lihat pesawatnya dapain ini ada van kalau gak gak, jelas terus itu nah ini mobil lagi nih kayaknya sama nih gak tau ini sih sama ini mobilnya ada dua ini oh ini beda nih ini ini beda sama yang ini tapi depannya mirip sih dia masih bisa dibedain kok kalau yang situ rata sini enggak nah nanti kita sekarang kita langsung ke pesawat aja ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sabar ikhlas untuk memberikan panutan untuk kita semua terima kasih anak cucuku semua semoga sehat panjang umur rezekinya banyak barokah melimpah ruah amin terima kasih ibu sudah jadi kenyang terima kasih sekali terima kasih terima kasih sekali ini untuk cucuku sampai lupa ini hari ibu terima kasih ini atas surpresenya semoga menjadi ibu yang nenek mungkin ya nenek yang baik untuk cucu-cucuku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya panjang umur sehat selalu banyak rezeki buat aku juga enggak iya aku kan aku ibu bukan iya enggak aku masih gadis enggak 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 ya semoga banyak rezeki supaya bisa jajanin kakak selamat hari ibu buat semua ibu di dunia ini kepada ibu-ibu yang ada di dunia selamat hari ibu semoga ibu-ibu di seluruh dunia happy terus panjang umur setiap amal kebaikannya tercatat sebagai pahala I love you ibu ibu siapa sih ibu aku assalamualaikum sekarang kita lagi di dalam pesawat restorannya jadi kita tidak sudah makan dan sekarang kita lihat ada apa ya disini ada toiletnya masih dipakai tapi yang bisa dipakai cuma noastafel aja buku-cuci tangan disini ada cockpitnya disini ini aku enggak ngerti banyak tentang pesawat tapi ya ini kalau teman-teman yang cita-cita yang jadi pesawat kayak begini dalamnya jadi semuanya itu tombol kalau teman-teman enggak apa-apa aku masih enggak ini sekarang sudah diganti jadi gambar jadi gambar semuanya kalian di belakang ini kok di pesawat itu eh jangan ini bisa coba diem deh lepas nih kita nyetir dulu ya ini kakak aja yang terbangin nah teman-teman ini saling connecting loh baik co-pilot sama pilotnya oh ini buat apa nih oh ini ada gas-gasan ini apa tarik aja deh orang ini pesawat udah enggak jalan nyambung semua dong bisa digantiin nih angkain bisa diem dulu deh sekarang kita ke terminalnya ini ya 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Nah kalau untuk umum, biasanya gue pindul, gue directing, gue tanding, sama off-road. Begitu kan? Nah, terus? Kalau, ya kan tadi kan off-road. Iya. Itu sebelumnya udah di, ini ya, di, apa, di cari dulu jalan ya? Oh iya, sebelumnya kita cek lokasi dulu, nanti harus lewat sini, lewat sini, jadi jalannya udah hafal semuanya. Iya. Nah, tadi dicipratin gak sama masnya? Eh, dicipratin gak? Dikit lah. Dikit ya? Masih mau nyoba lagi gak besok-besok? Iya, ntar masukin. Oke, si bapak tadi bilang bulan Maret kita kesini mau off-road lagi. Mau? Mau. Nah teman-teman, teman-teman yang kebun dulu, ini kepada direkomendasikan banget ya. Jangan lupa kesini ya teman-teman. Dadah. Pas dulu dong. Masuk apa aja ya? Oke. Langsung. Masuk. Nah ya. Nah. 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 Halo teman, kemarin kita udah jalan-jalan, kita udah naik bis double decker, dan kita udah ngeliat di dalamnya ada apa aja, dan kita udah jalan-jalan ke banyak tempat, makan di pesawat, dan di banyak tempat lagi, dan ini adalah wisata terakhir yang kita kunjungi di Gunung Kidul yaitu Offroad, jadi kita main-main, tadi udah ada videonya, dan sekarang kita udah selesai, kita mau pulang, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, bye!